Kecelakaan tunggal yang dialami sebuah mobil box tanpa muatan ini terjadi di jalur provinsi penghubung Ponorogo dengan Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya di desa Karangwalu, kecamatan Sampung, Ponorogo. Bodi depan mobil box ini ringsek setelah sebelumnya oleng dan menabrak jembatan dan pohon jati yang berada di pinggir jalan. Meski mobil rusak berat, namun satu pengemudi minibus selamat. Kecelakaan di jalur provinsi ini bermula ketika mobil box yang dikemudikan Eko Nugroho, warga Sukoharjo, kecamatan Bekonang, Jawa Tengah ini, melaju dari arah timur atau Ponorogo, hendak pulang ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Diduga mengantuk saat di perjalanan, Eko Nugroho berusaha memejamkan mata. Namun belum sempat memejamkan mata, mobil yang dikemudikan tiba-tiba oleng dan menabrak pohon. Tahu-tahu, beruak-beruak gitu, keras. Akhirnya kok, ya mau beli ini, maksudnya langsung seperti ini. Masuk berguling gitu ya, Pak? Kalau kesempatannya gimana, Pak? Kalau kesempatannya nggak begitu anum, karena mungkin ya kencang mungkin. Kerasa berperti ini, kok. Jadi, dari sana itu, saya kagetnya apa? Itu batu, apa, gorong-gorong itu beramburan karena ketabrak tadi, Mas. Sementara meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun pengemudi mobil terpaksa dilarikan ke rumah sakit Solo, Jawa Tengah karena mengalami luka serius di bagian kepala dan kaki akibat terjepit bodi mobil yang ringsan. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!